Intro Tribuners media asing menyoroti penghentian sementara penggunaan obat sirup paracetamol di Indonesia Diketahui pemerintah telah mengumumkan pemberhentian itu sejak Rabu 19 Oktober 2022 Kebijakan ini berkaitan dengan kasus kematian yang dilaporkan akibat kekal ginjal akut Media Al Jazeera menuliskan kematian anak di Indonesia meningkat Hal ini terjadi di saat bersamaan dengan pemerintah Gambia Afrika Yang sedang menyelidiki kematian 99 anak akibat gagal ginjal akut Kasus gagal ginjal akut disebut berkaitan dengan obat sirup yang diresepkan untuk mengobati demam Paracetamol sirup dilaporkan mengandung kadar dietilin glikol dan etilinaglikol yang berlebihan Badan pengawas obat dan makanan atau BPOM menerangkan produk paracetamol yang diidentifikasi di Gambia tidak tersedia secara lokal BPOM juga menegaskan bahan-bahan tersebut telah dilarang dari semua sirup obat anak yang dijual di Indonesia Selain Indonesia, sebuah perusahaan obat di India juga ditutup Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik India itu Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup tersebut Terima kasih telah menonton!